Dan niat kita hanya kita yang tahu Maka kebiasaan untuk meneliti niat itu sudah menghemat banyak hal Kenapa bisa begitu? Karena sikap kita, sifat kita akan terpengaruh karenanya Dengan demikian perilaku kita, tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita buat juga akan terpengaruh Dan ini penting sekali, kenapa? Supaya tidak terjadi penyesalan Salam bugar cukup rekan-rekan Jumpa lagi dengan saya, Sal Suberti Antonius Lukas, praktisi soft skill Semoga rekan-rekan hari ini bugar cukup ya Dengan terus berusaha belajar Dan hari ini saya mau menyampaikan dua hal Yang saya berharap kita sama-sama mencermati dan memelajarinya Yang pertama, itu kaitannya dengan motif Dengan apa yang kemarin dulu sudah kita bahas Itu maknanya adalah niat yang mendorong sikap orang, sifat orang Dan menjadi perilaku sehari-hari Itu diawali dari niat Dan yang kedua adalah Ini adalah ajakan untuk menyetop kecenderungan atau godaan kalau kita ingin membandingkan dengan orang lain Oke, kita mulai yang pertama dulu ya rekan-rekan Apa itu dan bagaimana itu motif atau niat perlu dikelola Rekan-rekan sebenarnya ketika orang mau maju Orang mau berkembang Orang konkretnya mau menjadi insan-insan yang bermanfaat Atau yang bugar cukup Itu penting sekali sadar bahwa penggerak semuanya itu adalah niat Dan niat kita hanya kita yang tahu Maka kebiasaan untuk meneliti niat itu sudah menghemat banyak hal Kenapa bisa begitu? Karena sikap kita, sifat kita akan terpengaruh karenanya Dengan demikian perilaku kita, tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita buat juga akan terpengaruh Dan ini penting sekali kenapa? Supaya tidak terjadi penyesalan Karena apa? Tanpa meneliti niat dengan baik Sifat dan sikap akan terpengaruh Perilaku juga akan terpengaruh Dan bisa jadi apa yang kita putuskan ternyata tidak sesuai dengan rencana Gara-gara apa? Gara-gara pikiran atau emosi yang tidak dikelola dengan baik Maka dari itu rekan-rekan semakin orang mengolah niat Semakin orang meneliti niat Itu akan memudahkan siapapun itu Untuk semakin maju Dan semakin konvergen Antara apa yang dipikirkan Dengan apa yang akan dinikmati Di dalam hasil-hasil usaha yang selama ini kita buat Maka salah satu cara yang bisa memudahkan ini Adalah menggunakan catatan Sebagaimana kita sudah pernah bahas Bahwa catatan itu silahkan rekan-rekan putuskan Mana yang paling enak Bisa pakai gadget Bisa pakai catatan sungguh-sungguh Atau bisa pakai laptop Apapun itu Yang penting adalah kita bisa lihat lagi Kita bisa review lagi Supaya tanpa pernah kita menyesal Jadi no regret rekan-rekan Itu pentingnya kita mengelola niat Atau motif kita sendiri-sendiri Oke Yang kedua adalah Orang seringkali kehilangan energi untuk membangun Kehilangan minat untuk maju Gara-gara merasa kecil Ini bisa disebabkan oleh aneka macam Salah satu yang kadang-kadang tidak disadari Tetapi pengaruhnya bisa sangat toksik Adalah membandingkan dengan orang yang disana Atau yang ada disana Atau yang ada disana Artinya apa Yang kita merasa dia lebih hebat Kita gini-gini aja Tolong Mulai hari ini Rekan-rekan perlu jujur dengan diri rekan-rekan sendiri Catatan-catatan Akan memudahkan rekan-rekan Melihat siapa sebenarnya rekan-rekan Buatlah list Daftar Apa-apa saja yang rekan-rekan sudah miliki Kuasai Mampu Dan kompeten Oke Serta Jaringan Jaringan ini sangat penting rekan-rekan Tulis semua itu Supaya apa tidak lupa Lalu rekan-rekan baca Dari sana Rekan-rekan akan menemukan Begitu banyak hal bagus Yang ada di dalam diri rekan-rekan Kalau ada kesadaran itu Tolong pasang sabuk pengaman apa Ilmu padi Be humble please Lalu masuklah jalur PMSB Pasang muka senyum bersahabat Oke Nah pelan-pelan rekan-rekan Memang ada orang Yang cenderung Menengok kesana kemari Ngaku saja Saya termasuk jenis yang itu Dulu Saya Punya Kebiasaan seperti itu Dan Keliru Maka Setelah saya menemukan itu Dan Medium Saya bisa menemukan itu Adalah Karunia Dua Karunianya apa Serangan jantung Pasang ring Dan yang kedua Kanker Itu media saya Untuk bebenah dan beberes Lalu Menyetop Kebiasaan buruk Membandingkan dengan Orang lain Dan Lebih fokus Pada Apa yang ada Di dalam diri saya Potensi-potensi apa Kompetensi-kompetensi apa Dan Dicatat Potensi Itu perlu diolah Kompetensi Perlu Di Pertajam lagi Supaya Menghasilkan Kinerja-kinerja Unggul Kriterianya apa Menjadi manfaat Dan bermanfaat Bagi Orang lain Tentu saja Rekan-rekan Rekan-rekan Ini Tidak seperti Membalik tangan Memang Apalagi Dalam kehidupan Yang semakin terbuka Dengan media sosial Orang bisa melihat Apa saja Sekarang Di media sosial Itu Perlu Dua hal tadi Merawat Niat Dan juga Tenang Melihat Kita sebenarnya Kompeten di area Apa Dan kita punya Potensi apa Yang bisa kita Kembangkan Begitu Rekan-rekan Silahkan Disimak lagi Video ini Ada dua hal yang penting itu Bagaimana kita merawat Niat Motif Dan agenda kita Serta yang kedua Menyetop Kecenderungan Atau mungkin Sudah menjadi kebiasaan Membandingkan dengan orang lain Lalu Ada yang bertanya Mungkin Orang lain bagaimana dong Orang lain Itu adalah Teman Oke Teman apa Teman belajar Untuk benchmark Bukan saingan Karena kalau saingan Waduh Kita jadi repot Lalu Membandingkannya dengan siapa Dengan diri sendiri Oke Itu yang penting Maka catatan Akan bisa Mendetect Kejadiannya Kapan Dan seperti apa Kalau dibaca lagi Oh Perbandingannya jelas Dan itu terjadi Dimana Di dalam diri ini Di dalam diri Rekan-rekan Oke Rekan-rekan Silahkan ditonton Lagi video ini Buat catatan Siapa tahu Konten video ini Memang cocok Dengan apa yang Rekan-rekan butuhkan Oke Kalau Rekan-rekan suka Silahkan di like Terima kasih Yang sudah subscribe Yang belum Ayo Di subscribe Video ini Supaya rekan-rekan Mendapatkan Konten-konten Yang bermanfaat Dari kami Dan tentu saja Ini perlu Untuk menjadi Manusia Yang seutuhnya Begitu rekan-rekan Terima kasih ya Saatnya Mendengarkan Suara Hati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax